Oke guys, kembali lagi bersama Yu-Gi-Oh Undercover Indonesia Masih bersama saya dengan Yami Yui Oke guys, kali ini kita akan mencoba Yu-Gi-Oh Dueling Sue Kemarin udah banyak yang komen ya, katanya Min coba Min Dueling 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 Upload Dueling gitu ya Oke, sekarang langsung saja ini Shetling FYE guys, saya itu baru install Dueling kemarin Yap, baru aja kemarin malem Lumayan banget ini Dueling Saya baru main kemarin ini Oh ya, untuk apa namanya, new player ya New player reward itu langsung dapet yang namanya 2000 gems Kira-kira dapet 2000an lah Ya, saya langsung buat gacha Saya beli Clash of Wings Karena ya, atas rekomendasi admin Dueling Katanya build decknya itu verhire aja Verhire katanya meta gitu ya di Dueling Siap Ya, jadi ada kartu-kartu verhire Oh iya, sekalian nih ada 180 games Saya buat gacha saja Oke, kita coba 3 kali Gak apa-apa, hajar aja mamang Purchase Oke, purchasing Kuribu nya ada 1 Ya Saya butuh beat ini Belum punya beat Beat itu fungsinya buat searching di deck ya Lalu kartu verhire Yang terakhir kita coba buka Zoom hit yang kesekian kalinya Womba Lord Saya katanya punya 10 Womba Lord guys Yang notabene gak saya pakai ya Oke, gajah kali ini zoom gak apa-apa Oke Kita langsung saja pvp Oke, proceed Range saya masih silver Kalau gak salah Oke, searching for opening Yep, matching suksesful TIP Why do some cards shine? Some cards have special foil finishes Resulting in their brilliant appearance This does not affect its ability during a duel However, the post duel rewards will be better Oh Ini misal ada kartu yang bercahaya-bercahaya gitu ya Kemeralap Itu misal dipakai Post duel reward nya bisa lebih baik Dapet bagus kayaknya Oke Wuh, lewan kita dari Brazil Marcello Wah, Marcello kalah piala dunia pulang Langsung main Dueling Wah, second enak nih guys Oke, kita lihat dulu pergerakan musuh Apa nih yang bakal disana nih Oh, alternate insect Oke Gimana ya Gak tau dengan apa ini guys Oke, start defense Oke, pertama-tama saya akan Recon dulu ya Normal summon Kenapa recon? Saya pengen Incar kartu backline dari musuh Ehm Yep Recon Scout For hire Wuh Langsung di Chance Guys Oke Waduh guys Berat nih guys Waduh Bangke Bener Oke Oke Harus dihajar ini Ke Ke Oke Oke Aku Abuh Lihat nanti apa yang akan terjadi Kenapa saya summon ini dulu Ya Karena saya berniat untuk otk ntar harus aja oke Yes kita incar back lainnya ini kayaknya nanti saya harus Aduh dina ini ya dina oke enggak papa Spesial Summon dina gini Monster Koka Hatsudo Spesial Summon dina gini TANAMUSO TANAMUSO Oke bisa aktifkan aktifkan saja kalau agak tidak sip lalu oke nanti saya akan mengaktifkan mehen in Jadi kita langsung saja presid up battle BATTERIDA Kita adu guys DYNAMON Oke Lalu kita Aktifkan efek Dari Mayhem Oke Saya spesial summon lagi DYNAMON Dari GRAVENT WUH SEAL Oke Bagus Masanya ketrigger Saya bisa ambil lagi Ketangan Kita udah menguasai Lapangan nih guys Oke Gak apa-apa itu DYNAMON Defense karena dia itu bisa jadi yang namanya TAMENG Jadi Semua monster lawan itu harus nyerang yang namanya DYNAMON Sebelum menyerang Verhire yang lainnya Gak apa-apa Masuk lagi seribu YOSHA DIRECT TO ATAK Oke Mada 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 Yap Ehh Sebenernya guys Set ini dulu buat Oh Gak bisa Oh iya saya lupa nggak ada manifest2 guys Maaf maaf saya masih hubie ini di duelis Oke Giliran musuh Kita lihat Misalnya mau ngapain nih guys wooo apa nih jajang bazoo bisa so either 1 speed turn gun is up to 3 monster from your graveyard this good games 300 attack for each until the end of your opening turn yaudah dia tuh bisa nyetang dan gak apa-apa DOROOOO oke widespread ruin mirip-mirip sakuretsu armor gitu ya tapi kalo ini langsung incer yang highest attack oke dia cuma punya 1 monster saya bisa mengaktifkan efek monster dari fur hire di lapangan saya untuk special summon dina oke guys posisi attack yang monster wotokushu shoukan ada waru dina hero fur hire special strategis oke boleh monster kouka hadstu ambil lagi ke tangan buat jaga-jaga lagi guys sip ya kita proses langsung saja battle ruda oke jelas dina dulu gak menang ya guys ini kecuali musuh punya kuriboh ya saya gak tahu apa di dueling situ ada kuriboh atau enggak ini kita attack saja chana musuh direct attack oke guys wooo menang lawan hiyami yugi guys pakai jonoichi oke yaitulah gameplay saya menggunakan deck for hire itulah sedikit pengalaman dari saya yami yui ketika bermain duel links oke guys jangan lupa like komen share dan subscribe i and my turn selamat men